Ya. Halo, teman-teman remaja. Dan di sini juga ada satu kakak lagi, yaitu Kak Feby. Hai, Kak Feby. Hai, teman-teman remaja. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, ini udah lumayan banyak pertanyaan yang masuk, dan kita bakal coba bahas ya satu-satu. Boleh nggak, Kak Manuel, bacain pertanyaan yang pertama? Namanya tapi di sensor aja, biar nggak enak lah ya kalau sebut-sebut nama. Oke, Yong-Yong. Jadi dari remaja nih ada yang nanya, kita di dalam Alkitab ditulis kita perlu mencari pasangan sepadan. Tapi sepadan itu dalam artian yang seperti apa ya? Apakah kita bisa betul-betul dapat pasangan yang sepadan? Gimana kalau itu hal yang sulit ya? Apakah artinya kita harus mencari orang yang misalnya secara ekonomi, secara kurwanis, secara bermacam-macam hal, itu sepadan atau bagaimana? Begitu, Pak. Gimana, Pak? Seru nih, seru tanya nih. Yang pasti sepadan kan seiman dulu itu nggak mungkin nggak gitu ya. Nggak bisa orang membangun pacaran atau membangun relasi menuju pernikahan, tapi beda iman. Tapi emang di zaman kita kan iman dan agama itu udah jadi sekunder, nggak lagi penting. Tapi justru di situ salahnya sih, ada banyak orang mulai sadar bahwa ternyata agama itu nggak pernah nggak dasar, nggak pernah nggak utama gitu dalam kehidupan manusia. Jadi ya pasti harus seiman, nggak bisa nggak. Terus yang kedua adalah ya pastinya, karena suami istri itu kan akan saling tolong. Jadi kalau terlalu beda juga akan susah lah ya. Meskipun terlalu sama juga nggak jadi keuntungan sih. Ada orang yang karakternya beda dan ternyata saling melengkapi. Tapi misalnya pendidikan jauh berbeda, mungkin agak susah juga. Meskipun tidak sefatal kalau beda iman. Terus kalau misalnya tingkat ekonominya jauh beda, mungkin juga bisa sulit. Bukan berarti nggak boleh, tapi bisa sulit. Tapi lagi-lagi nggak seutama kalau seimannya nggak ada gitu ya. Jadi itu sih yang bisa kita lihat. Ditanyain lagi kali kalau kurang kena kepertanyaannya. Oke. Mungkin ini Pak, kita kan belajar gitu dari Alkitab memang harus seiman gitu. Tapi apakah seiman itu berarti saya itu dengan pasangan harus dewasa rohaninya juga sama gitu Pak? Atau kita bisa misalnya satu yang lebih maju duluan, satu yang masih baru-baru percaya gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Iya, kematangan rohani juga nggak bisa jauh sekali bedanya. Karena pernikahan itu kan bukan dapetin kakak pembimbing untuk bimbing KTB, tapi dapet orang yang jadi penolong. Laki-laki dapet penolong dari diri perempuan, lalu perempuan dapet seorang kepala dari sang laki-laki. Jadi memang dua-duanya nggak bisa jomplang, nggak bisa jauh beda kedewasaan rohaninya. Jadi ini juga poin penting ya, jangan cuma gara-gara seiman merasa udah seimbang. Nggak tentu seimbang juga, apalagi kalau cuma sama agama Kristen karena ditulis agama Kristen di KTP. Kartu pelajar, belum ada KTP. Nah jadi ini yang juga harus diperhatikan, nggak bisa terlalu jauh bedanya. Karena sekali lagi yang saya udah bilang dari awal kan, ini bukan kakak pembimbing ketemu adik pembimbing gitu, tapi ini adalah orang yang akan jadi suami istri. Menarik ya. Pak, saya jadi penasaran. Jadi kalau misalnya Bapak kan tadi kayak kasih satu prinsip ya, yang penting pasti harus seiman dulu. Nah kalau beda-beda yang lain tuh mungkin akan jadi sebuah kesulitan gitu. Nah memangnya bisa nggak sih Pak buat kita sungguh-sungguh tahu, misalnya kalau nanti kita sudah berpacaran gitu tuh, kita tahu bahwa si dia ini orang yang sepadan buat aku, dan aku akan menikahinya gitu Pak. Maksudnya gimana bisa tahu kalau dia itu sepadan dengan saya gitu? Iya Pak. Ya bergaul, habis bergaul mulai deket terus pacaran. Itu tujuannya kan? Seperti yang kamu sekarang sedang lakukan gitu. Mencari tahu apakah sepadan atau nggak. Nanti akan ada saatnya ya Pak, buat tahu sungguh-sungguh bahwa oke ini orang sepadan dengan saya gitu ya Pak. Bisa kita tahu dan juga bisa ada konfirmasi dari orang, meskipun konfirmasi dari orang nggak tentu benar sih, ada juga yang ngaur gitu ya. Cuma kalau semua orang nggak setuju sama relasi kita ya ada tanda tanya lah, apalagi semua orang yang Kristen yang cinta Tuhan, kalau nggak setuju ada sesuatu dong. Tapi kita akan rasa ini kok, akan rasa kalau ngobrol nyambung, terus punya cara memandang hidup juga sama gitu. Itu penting sih. Oke, oke, oke. Cukup jelas Pak buat saya. Kalau dari Kak Manuel atau Kak Febi, ada yang mau ditanggapin lagi nggak? Sudah cukup jelas. Ini kayaknya dari tema yang lalu ya, yang agak lama ya. Iya, betul. Pertanyaan terpendam nih. Apalagi lanjutin ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Nah, ini teman kita satu, ini ada yang penasaran sih Pak. Sebenarnya kalau bicara soal uang, kaitannya dengan kemiskinan dan kekayaan, sampai di batas mana sih Pak sebenarnya uang itu bisa memberikan suka cita, atau sampai di batas mana juga uang ini udah mencapai batasnya, tidak bisa memberi yang diinginkan atau menyukakan itu sih Pak? Ya, justru yang saya bahas di bahan kita kan mengenai ini ya, bahwa uang itu bukan yang membahagiakan. Uang itu adalah yang kita asumsikan, kita anggap, bisa memberikan kita kebahagiaan kalau ditukar. Karena nggak ada orang bahagia karena punya uang gitu ya. Nggak ada orang tempelin duit di tembok lalu mengatakan, oh bagus ya, nggak kan semua pengen belanjain uang. Nah, uangnya mau dibelanjakan, tapi masalahnya dibelanjain apa ya? Dikasih atau ditukar dengan apa uangnya. Berarti kan kita belum tahu nih mau ditukar dengan apa, tapi kita udah asumsi bahwa pokoknya nantilah gampang, pokoknya saya nggak tahu apa, tapi nanti saya akan peroleh itu dengan cara tukar uang. Jadi sebenarnya uang itu adalah pengharapan loh, kita berharap dapat bahagia nanti, belum sekarang. Karena uang itu akan mendatangkan bahagia, kita asumsi, kita anggap kalau kita tukar dengan barang tertentu. Masalahnya kita belum tahu barang apa itu yang harus ditukar. Kita nggak tahu yang bikin bahagia itu apa, itu yang jadi masalah. Ini yang pertanyaan itu ya, pertanyaan salah kaprah itu. Maksudnya orang kan sering berpikir bahwa pendeta itu nggak suka uang, pendeta akan bilang uang nggak penting, pokoknya nggak usah uang nggak beri bahagia. Tapi bagi saya itu bukan tujuan, bukan yang Alkitab mau tekankan sih. Yang Alkitab tekankan itu bukan uang itu bisa kasih bahagia atau nggak. Karena lagi-lagi nggak ada orang dapat bahagia dari uang. Misalnya kan kalau dari contoh pertanyaan, katanya Elon Musk itu orang kaya, dia kan bahagia. Emang tahu kalau dia nggak bahagia. Dia pasti bahagia. Tapi itu kan asumsi juga, kita nggak tahu apa yang bikin Elon Musk bahagia. Pasti bukan uangnya. Karena uangnya itu dia nggak simpen. Kalau tahu kan Elon Musk kadang-kadang cuma tinggal di kantor, uangnya dia habisin buat bikin roket ke bulan atau kemanapun. Berarti kan yang menurut dia bisa bikin bahagia adalah kalau manusia bisa pergi ke Mars malah ya bukan bulan. Bisa tinggal di planet lain gitu kan. Tapi apa benar itu bikin bahagia ya belum tahu karena ini masih spekulasi. Belum pernah terjadi ada orang tinggal di Mars. Nah jadi lagi-lagi kita ini nggak bisa merumuskan sendiri apa itu bahagia. Nggak bisa. Alkitab yang kasih tahu untuk kita. Jadi ya itu yang orang biasanya lakukan, pegang uang, supaya dengan harapan nanti suatu saat saya tukar dengan hal yang bisa bikin bahagia. Apa halnya? Nggak tahu. Pokoknya pegang duitnya dululah gitu. Nah itu yang jadi masalah. Dan pikir-pikir sering dengar nggak sih Kak Febisong-Amanuel kayak cerita-cerita mungkin waktu kita sekolah minggu kali ya. Kayak orang tua atau nggak tahu sih pas ke apa. Tapi banyak cerita yang bilang kayak si bos ini ada, dia banyak uang gitu. Tapi stresnya sangat-sangat tinggi. Terus kena sakitnya itu meninggalkan karena stroke lah. Karena waktu ketahuan rugi sekian banyak uang yang dia miliki, terus jadi pembunuh darah di kepala pecah atau gimana. Maksudnya justru dengan uang yang dia miliki dan sebanyak itu kayaknya nggak sedikit juga ya Pak Aya dan teman-teman yang orangnya justru malah lebih stres gitu. Bukannya bahagia kayaknya. Iya betul Kak Yung-Yung. Ada juga kok orang-orang yang cerita justru ketika punya uang banyak lalu ya dengan berpikir saya punya uang banyak belum tahu nih mau ditukar apa ya ya kumpulin aja. Ternyata lalu orang ini tuh tidak memikirkan gitu. Jadi ini ada cerita gitu ya. Orang ini tidak memikirkan apa uang ini mau dipakai untuk apa yang penting dikumpulkan. Ternyata itu bikin stresnya karena dia khawatir bahwa uang ini akan hilang dengan sia-sia karena dia yang tidak bisa bertanggung jawab akan uang. Jadi ya itulah sebenarnya yang menjadi problem ya dari apa yang kemarin tuh sedang dibahas gitu ya. Itu sih. Nah ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan ketiga nih Pak kalau misalnya bisa nanti langsung diiniin. Pertanyaan ketiga tuh ada yang nanya mirip seperti ini gitu. Kalau misalnya orang kaya itu dituntut banyak jadikan stres seperti tadi gitu. Nah berarti bukankah lebih enak Pak jadi orang miskin yang nggak perlu dituntut banyak. Gitu. Oke. Tapi sebelum jawab itu saya jadi keinget ini ya. Keuangan Amerika kan kalau kita tahu. Tahu kan bahwa anggaran Amerika itu paling gede untuk pertahanan. Untuk riset senjata, untuk pertahanan, untuk ciptain senjata, untuk penangkal rudalawan dan lain-lain. Tapi aneh kalau ditanya kenapa Amerika habiskan duit begitu banyak untuk keamanan supaya kepentingan dia bisa terlindungi. Kepentingannya apa? Kepentingan itu bisa menghasilkan uang. Jadi lucu. Menghasilkan uang yang perlu dilindungi pakai uang. Agak aneh memang. Tapi itulah hidup gitu ya. Oke nyambung ke pertanyaan tadi dari Kak Feby ya. Kita kan nggak bisa ini ya, nggak bisa cuma mau enak itu namanya anak-anak. Nggak ada orang mau anak-anak terus. Pasti mau dewasa kan. Ada yang sudah SD lulus maunya SMP. Tapi kan repot ya. SMP kan tugasnya lebih susah dari SD. Mendingan kita SD terus aja selama-lamanya. Kan nggak. Kita mau naik kelas. Kita mau masuk SMA terus kuliah dan lebih stres lagi. Apalagi nanti kalau udah lulus harus kerja. Kerja ternyata lebih stres lagi. Tapi itulah menjadi dewasa. Nah jadi sebenarnya mempunyai uang itu adalah kepercayaan sih. Tuhan percayakan kita. Jadi kalau kita nggak ada uang, Tuhan nggak hina kita memang. Cuma ya ada perasaan bahwa saya kurang dipercaya jadinya. Kecuali kalau saya sudah kerja ya. Maksudnya lain lah. Kalau kita udah kerja keras dan ternyata ada banyak yang dipercayakan ke kita tapi bukan bentuk uang. Hamba Tuhan misalnya kan nggak Tuhan percayakan uang. Tapi Tuhan percayakan pelayanan. Itu juga penting. Jadi ya kita nggak bisa cuma sekadar bilang saya mau yang santai-santai yang enak dan karena itu saya mau yang paling simple paling gampang. Nggak. Sama seperti tadi ya kalau kita naik kelas atau kita dapat kerjaan yang lebih lebih penting tapi juga lebih susah. Gitu lah kira-kira. Sebenarnya saya makin kesini teman-teman ya saya cerita aku udah lulus kuliah kan dan aku tuh rasa sebenarnya kayak capek juga ya sebenarnya udah makin dapat tanggung jawab besar gitu. Dan kepikiran juga kalau bicara uang itu kan kaitannya dengan tanggung jawab. Semakin banyak dipercayakan maka semakin besar tanggung jawab. Makin besar pertanyaan itu menanyakan pada diri ini uang mau diapakan? Karena kita sama-sama tahu uang ini kan nilai apa? Barang tukar alat tukar gitu kan. Emang untuk ditukerin gitu. Jadi ini sebuah alat yang kalau ditukerin bisa dapat manfaat gitu. Entah kita atau orang lain gitu. Berarti makin punya banyak uang kan makin tinggi penggunaan atau penukaran yang dilakukan dan makin besar tanggung jawab untuk manfaatnya itu harusnya didapatkan gitu. dan harusnya kalau bicara soal keadilan kan bicara kaitan dengan masyarakat. Tapi dipikir-pikir saya jadi mikir bener juga ya jadi dewasa itu kadang agak ini ya Pak capek atau susah ya Pak? ini curhat ya bukan pertanyaan oke kami doakan deh Yong mungkin bisa bilang gini juga gak sih Pak kalau misalnya kita itu jadi miskin karena kita males itu bukan jadi lebih enak jadinya itu karena kita memang gak tanggung jawab aja di hadapan Tuhan sih jadi bisa gak kita bilang kita tuh mesti kerja segiat-biatnya menghasilkan uang yang benar-benar banyak karena kalau memang Tuhan percayakan kepada kita kayak gitu Pak untuk counter bagian ini sih tadi ya yang bilang miskin lebih enak gitu iya betul harus tanya dulu miskinnya kenapa ya kalau miskin karena gak mau kerjain apa-apa ya problem meskipun kita gak mau nilai orang dari uangnya kan tapi kita juga mau nilai orang dari tanggung jawab dia pastinya iya sih itu poin oke 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 pembahasan pertanyaan ini udah cukup panjang kita harus lanjut ya Kamano boleh baca pertanyaan berikutnya oke lanjut ya nah disini juga ada pertanyaan yang menarik ya jadi bicara tadi ada orang yang kaya orang miskin orang ada yang diberi tanggung jawab lebih ada yang tidak dipercayakan tanggung jawab lebih besar begitu ya maka apakah kenapa sih Tuhan tuh gak bikin saja ya sudah semua manusia itu setara aja gitu ya sama kekayaannya sama semua gak ada yang lebih miskin gak ada yang lebih kaya gitu ya karena kalau ada ada yang lebih ada yang punya tanggung jawab lebih ada yang namanya iri hati ada yang namanya keserakahan lalu itu membuat ya lebih kacau gitu ya istilahnya nah apakah sebenarnya keadilan tuh mungkin seharusnya seperti komunis gitu ya Tuhan mungkin lebih menghargai sistem komunis gitu karena semua adil dibagi dengan adil yaitu asalkan selama pemerintahan itu suatu pemerintahan yang adil lalu ya masyarakatnya bisa sejahtera gitu Pak apakah seperti itu ini bicara komunis latar belakang kita merah bisa dibredel sama order baru nih enggak ya kenapa margenya komunis juga Pak dari asal negaranya itu penanyanya kayaknya berlatar belakang negara agak komunis oh gitu jadi lupa mau ini apa kita enggak enggak setuju dengan kesamaan itu karena kesamaan manusia itu ada di dalam level yang lebih penting bagi Tuhan kita ini semua gambar Allah dan itu kayaknya lebih penting daripada menyamakan hal yang kurang kurang esensial jadi Tuhan enggak mau kita menganggap uang itu segalanya maka supaya menyatakan keadilan harus sama justru disini poinnya oh berarti uang itu bukan segalanya meskipun uang itu penting tapi bukan penilai manusia buktinya ada yang miskin ada yang kaya dan Tuhan tidak anggap itu perbedaan yang membuat kemanusiaan jadi ini jadi apa jadi berbeda nah maka kalau Alkitab sih bilang kita ini semua gambar Allah dan enggak boleh ada orang dikurangi keadaan atau kedudukannya sebagai gambar Allah meskipun dia miskin dia budak sekalipun dia perempuan kalau zaman dulu kan perempuan sangat direndahkan jadi entah dia perempuankah atau dia budak atau dia bahkan orang asing kalau di kitab imamat kalau ada orang asing tinggal di tengah kamu jangan kamu tindas jadi ada hal yang lebih penting yang harus sama yaitu keadaan sebagai gambar Allah justru karena uang enggak terlalu penting maka boleh beda gitu kan kayak gaya rambut lah gaya rambut boleh beda dan enggak ada yang terlalu permasalahkan tapi kalau moralnya beda bisa bahaya ya moralnya buruk gitu kan nah kira-kira begitu lah ya oke pak bagaimana dengan komunisme pak kan mungkin ini ya kalau pemahaman orang secara sekilas gitu ya sistem komunisme itu kan artinya adalah adanya EPO melihat bahwa tidak ada namanya kepemilikan gitu ya kepemilikan tetapi aset-aset gitu ya dibagikan kepada siapa yang ya dengan kebutuhan masing-masing itu dipenuhikan seperti itu ya dalam keadaan yang paling baik tentu saja kita melihat juga komunisme di negara-negara tertentu gitu ya ada yang gagal karena ya pembagian yang berantakan korupsi dan lain-lain ada juga ya sebenarnya negara yang berhasil tada petik berhasil komunisme itu saya pernah baca yaitu negara kubah begitu ya sampai sekarang masih berjalan seperti itu dan negara berjalan cukup baik itu tidak ada kacauan tapi bagaimana kita ya sebagai orang Kristen memandang ini komunisme kalau kita mau bilang berhasil kan ini apa mesti ada standar kan dibilang berhasil itu karena apa nah kalau tanya sama orang Kuba kayaknya Castro gak berhasil dia bisa bikin pulau kaya buat dirinya sedangkan orang-orang mau lari mati-matian ke Amerika gitu kayaknya itu gak bisa dibilang berhasil kenapa orang mau kabur ke Amerika kalau gitu kalau dia berhasil mengelola negaranya mungkin dia berhasil memperkaya diri itu lumayan lah dia koleksi cerutu yang harganya itu sama dengan mobil atau gimana saya gak tahu nah tapi ini ya sistem sistem gak ada kepemilikan itu justru meniadakan cinta kasih karena cinta kasih kan berarti saya memberi yang jadi milik saya kalau saya gak punya kepemilikan gimana mau memberi justru disitu pentingnya salah satunya ada beberapa hal tapi saya lupa sekarang itu dulu yang saya ingat soal komunis tadi Bapak kasih contoh itu kayaknya ada satu hal yang perlu di-highlight kan bicara soal komunis katanya kan sama rata sama rasa sejahtera satu sejahtera semua tapi susah satu susah semua tapi sebenarnya prinsipnya gak bisa dibilang gitu juga karena pada akhirnya tetap ada satu pihak yang overpower yang punya semuanya siapa? ya pemerintah itu sendiri dia yang kuasai semuanya makanya gak heran dan gak jarang biasanya negara-negara komunis itu sangat-sangat apa ya dalam tanah kutip mendewakan pemimpin negaranya dan pemimpin negaranya itu berharap untuk didewakan ya karena itu gitu kayak sebenarnya timpangnya justru dibuat sangat-sangat ekstrim sebenarnya gak bisa dibilang sama rata bener gak ya Kak Pak Jimi? karena itu kan alasannya kalau di teorinya Marx negara tanpa kelas itu gak bisa jadi sendiri karena orang katanya serakah gitu kan nah karena orang serakah ada apa namanya original sin gitu ya ada natur dosa nah karena orang serakah mesti dipaksa dulu nah siapa yang paksa? pemerintah gimana cara paksanya ya harus ada alatnya gitu harus ada uang juga untuk bisa biayai tentara polisi alat spionase dan lain-lain supaya bisa menguasai rakyat jadi memang mereka tahu kok pemerintah komunis itu gak ideal jadi kalau orang mendukung komunisme tapi kurang ngerti teorinya akhirnya bilang pemerintah komunis itu yang paling baik padahal kan teori aslinya mengatakan bahkan pemerintah komunis pun buruk harusnya gak boleh ada cuma ini sementara sementara berapa lama? ya 5.000-6.000 tahun gitu habis itu baru nanti dibebaskan kira-kira gitu oke oke lanjut ya aku lanjutin ke pertanyaan berikutnya Kak Febby ini ada teman kita yang tanya Pak kan akhir-akhir ini lumayan marah nih Pak soal bicara investasi investasi saham investasi bitcoin atau bentuk-bentuk yang lainnya gitu Pak nah sebenarnya investasi macam demikian itu bertanggung jawab gak sih Pak? karena kan kalau dilihat-lihat kayak kerja kerasnya itu kurang kelihatan atau bahkan gak kelihatan gitu dibandingkan kerja yang real yang dihadapin sehari-hari gitu misal penanya kita kasih contoh buka toko makanan gitu misalnya Pak ini pertanyaan pertama Pak iya itu yang jadi problem kan kalau orang kerja itu untuk uang sekali lagi kita sih gak bilang uang itu gak penting apalagi yang jadi bos gak boleh gitu yang jadi pemimpin gak boleh bilang uang gak penting nanti bilang ke pegawainya kata Pak Jimmy uang gak penting gajimu saya kecilin ya gak boleh ini yang diingatkan terus juga oleh Pak Stephen Tong ya di GRI bahwa kalau kita mau menghargai orang langkah pertama menunjukkan penghargaan itu adalah lewat uang gitu jadi sebagai orang yang menerima uang kita gak boleh anggap uang itu segalanya dong tapi sebagai orang yang berkewajiban bayar orang kita gak boleh ini dong gak boleh hilangkan hak orang untuk dapat uang jadi kita sih harus kaitkan juga bekerja dengan dapat uang memang tapi dapat uang itu bukan segalanya karena kalau kita ukur hanya dengan dapat uang yang gak bisa gak bisa jadi penilaian yang benar gitu nah maka kalau misalnya tujuan kerja ya tujuan kerja itu untuk dapat uang berarti kan kalau gak ada jalan langsung sampai tujuan lebih baik dong kalau kita misalnya saya mau ke rumahnya Kak Manuel gitu ternyata saya taunya harus lewat jalan gede ternyata ada jalan tikus ya kalau bisa jalan lebih pendek kenapa harus lewat jalan besar saya lewat jalan tikus aja ini juga yang orang pikir kan kalau bisa dapat uang dengan cara ini kenapa harus lewat jalan gede kenapa gak lewat jalan pintas aja akhirnya investasi yang caranya itu cuma ya kebutuhan akan apa ya cepat debat uang gitu dan akhirnya pekerjaan jadi dihina sebenarnya pekerjaan jadi gak penting boleh ada boleh gak padahal kan gak ada masyarakat yang bisa dibangun kalau semua orang mengatakan pekerjaannya boleh ada boleh gak ada satu buku ya buku yang saya baca saya belum baca semuanya tapi satu babnya bagus sekali dia mengatakan apa yang akan terjadi kalau Amerika itu tidak ada kaum profesional semua mengerjakan hobinya doang gak ada yang bersifat profesional bayangkan nanti kalau apa itu namanya paramedis ya kalau kita telepon 911 datang ambulansnya terus ambulansnya telat kemudian ketika ditanya kenapa ini kan hobi saya cuma hobi aja bawa ambulans gawat loh lalu paramedisnya cuma hobi aja jadi dia cuma kalau ada waktu aja liat youtube terus liat cara menyelamatkan nyawa orang kalau ada orang jantungnya berhenti diapain ntar lah saya akses dulu youtube ini kan cuma hobi gak bisa hobi itu gak bisa bangun kebudayaan kerjaan yang bisa nah maka kalau kerjaannya di cut supaya orang dapat uang ya masyarakat kita yang hancur bayangkan kalau semua orang cuma menunggu bitcoin naik terus dia dapat uang dari situ dan gak kerja ya abis dong gak ada sektor real kalau mau dibilang dari prinsip ekonominya bahkan sebenarnya saham gitu sebenarnya orang tuh sumbang sih duitnya ditipukan ke perusahaan dan butuh perusahaan yang kerjakan itu dan kelola itu semua jadi kalau misalnya bener banget kata bapak itu kalau misalnya gak ada yang kerja profesional kerjain real ya kayaknya saham pun sebenarnya gak akan ada iya betul iya betul boleh dilanjut ke kak Feby pertanyaannya ya coba aku lanjutin ke pertanyaan berikutnya ya ini ada penanyaan nih pak yang masih agak bingung dengan investasi bank gitu mengenai hal investasi di bank itu kalau memang betul bank itu memutar keuangan seperti yang bapak jelaskan dalam keluarga Medici itu bagaimana ya kalau kita menabung di celengan pribadi apakah berarti kita tidak bertanggung jawab karena kita tidak memutar uang kita di bank nah apakah ini bermasalah ya pak ya ini teori bank yang luar biasa sih ditepukan sama keluarga Medici saya belum cek lagi sejarah perbankan apa bener Medici makanya saya di PR maja kan bilang seinget saya mungkin ada yang lebih dulu atau malah yang lebih modern itu yang belakangan tapi intinya gini ya kalau kita punya uang contohnya lah ada 1 juta kita tabung bank kan langsung catat uang saya 1 juta uang Jimmy Pardere 1 juta nah setelah bank ambil uang kita bank itu harusnya kan bank itu kalau di zaman kita sekarang kan dikasih izin sama pemerintah secara resmi gitu dan dinilai dengan nilai gak tau ada akreditasi atau apa namanya yang sangat tinggi gitu ada ini ada pengawas keuangan yang sangat ketat di negara kita sehingga kalau bank itu bisa jadi bank berarti berarti dia itu benar-benar sekarang saya tutup dulu maaf jadi misalnya bank itu jadi dapat kepercayaan besar sekali nah karena bank itu dipercaya dia dipercaya bisa kelola uang dipercaya bertanggung jawab maka waktu kita taruh uang kita 1 juta bank catat jimmy pardede punya 1 juta tapi habis itu bank itu cuma disyaratkan oleh pemerintah untuk simpen uang cuma mungkin berapa 30% jadi kalau saya simpen 1 juta lalu Yong Yong 1 juta Kak Feby 1 juta Kak Manuel 1 juta sorry Kak Yong Yong dan semuanya 1 juta gitu lalu banknya akhirnya punya 1 miliar misalnya maka dia boleh simpen cuma 30% yang lainnya dikemanain yang lainnya dia invest misalnya dia investasi ke perusahaan pembangun jalan atau ke perusahaan pemborong atau perusahaan kontraktor yang membangun GRI Bandung misalnya dia investasi beli sahamnya lah atau apa nah sehingga perusahaan pun dapat duit dari bank kalau perusahaan gak dapat uang dari bank dia dapat uang dari mana dong nah karena dia dapat suplai dari bank dia bisa kerja misalnya perusahaan Tata misalnya contoh Yong Yong lagi sibuk disitu juga kerjasama dengan Tata membangun GRI Bandung nah uangnya itu diinvestasi sama bank ke situ maka perusahaan itu bisa punya uang dia bisa beli alat berat dia bisa mulai usaha dan akhirnya menghasilkan uang loh bank punya uang dari mana dari uang kita kok boleh sih dia puterin uangnya karena dia dipercaya nah itu sebabnya bank itu bisa menggandakan uang jadi kita taruh misalnya saya taruh 1 juta ternyata 700 ribu itu diinvest sama bank ke tempat lain berarti uang saya ada 700 ribu di tempat lain misalnya di perusahaan Yong Yong ternyata perusahaan Yong Yong dapat 700 ribu tapi uang saya gak boleh dikurangin sama bank uang saya tetap harus 1 juta berarti uang di masyarakat itu jadi 1 juta 700 saya punya 1 juta dan ada 700 yang diinvestasikan sama bank meskipun faktanya cuma 1 juta ini yang bikin negara bisa maju ini yang bikin keuangan itu bisa berputar namanya nah maka kalau saya punya 1 juta lalu saya cuma taruh di celengan babi atau jangan babi lah celengan ayam ya sudah uangnya mandek di situ perusahaannya Yong Yong gak dapat suplai cuma si ayam itu yang dapat duit nah itu namanya mandek makanya kan saya bilang kalau cuma taruh di berangkas ya sudah berangkasnya simpen uang habis itu sudah uangnya gak terputar dan orang yang bisa mengembangkan usaha dengan dapat uang dapat uang tentu pinjem ya akhirnya dia gak bisa kerja nah maka ketika bank kasih uang ke perusahaan Yong Yong misalnya perusahaan Yong Yong itu bukan dikasih gratis ya dia harus bayar lagi dengan bunga nah tapi dia bisa bayar dengan bunga karena dia pinjem uang untuk usaha nah makanya ini adek-adek remaja saya ikut-ikutan deh adek-adek remaja juga harus ingat ya jangan pinjem uang untuk konsumsi pinjem uang itu harus untuk usaha kecuali mungkin kamu perlu sekali rumah gak ada orang mungkin gak banyak orang bisa langsung beli rumah cash atau perlu mobil karena kerjaanmu berkait dengan perlu mobil ya apa boleh buat harus nyicil tapi barang lain jangan jangan beli HP lalu nyicil apalagi beli apa beli sepatu nekat beli sepatu mahal pakai nyicil itu gawat nah kenapa orang bisa nyicil karena yang dia pakai uangnya itu dipakai untuk usaha dan usaha itu ada hasil maka dia bisa bayar termasuk dengan bunganya nah itu kira-kira kenapa jangan tabung di celengan gitu harus kasih ke bank supaya bank bisa putarkan ini perenungannya rohani sekali padahal tentang bank tapi kalau dipikir memang kalau untuk rumah mungkin masih masuk akal dipikir karena tentu dengan rumah kita kan punya itu kebutuhan hidup yang menopang usaha dan kehidupan kita jadi mungkin kalau rumah masih masuk akal tapi mungkin kalau untuk konsumsi ya tidak sebenarnya untuk mobil pun enggak kalau negaranya udah bagus banyak orang tinggal negara maju enggak kepikiran beli mobil ngapain transportasinya bagus ya cuman disini ya oke lah oke apa namanya teman-teman sama Pak Jimmy juga aku jadi kepikiran apa jangan-jangan apa fenomena kan sekarang lagi sangat-sangat marak yang namanya e-money semua banyak perusahaan itu mulai coba keluarin program e-money gitu entah merknya apapun tapi mereka kayak buat saldo apakah ini juga satu adaptasi dari sistem bank itu ya Pak ya jangan-jangan ya efisiensi lah kita belanja enggak perlu harus keluarin duit secara fisik kemana-mana enggak bawa uang tapi ada akses ada apa efek negatif sih ada yang bilang psikologi ngeluarin uangnya tuh enggak ada psikologi lihat uang yang tebal itu hilang karena kita cuma klik-klik-klik tambahin nol lalu hilang jadi agak kurang hati-hati dalam belanjakan uang tentu ini balik ke orangnya saya enggak bilang enggak boleh pakai e-money tentunya cuma kadang-kadang kalau kita membiasakan diri bayar pakai cash keluarin uang yang gepokan itu lalu bayar langsung rasa enggak rela uang kok banyak amat tapi kalau cuma di klik memang enggak kerasa apalagi cuma kasih kartu pergi ke coffee shop lalu harganya berapa segini kemudian kasih kartu enggak terasa tapi kalau kita bayar baru tahu kok banyak boleh lanjut ini masih mungkin ini ya jadi tadi kan ini ya buang itu satu sistem yang bagus sekali untuk memajukan negara gitu ya tapi ya dalam setiap sistem yang seperti ini tentu ya tadi ya original scene gitu ya dosa sehingga ya sistem-sistem sebenarnya seringkali bisa mengalami ya korupsi ada yang namanya ya pengurus apa urus apa ya administrasi yang tidak baik begitu ya ataupun misalnya ya kita sebagai manusia yang tidak bijaksana mengolah uang mengolah uang bank dan lain-lain bagaimana kita bisa menyatakan ya dari apa kita menyatakan dari firman Tuhan gitu ya keindahan bagaimana kita menyatakan ya menyaksikan keindahan firman Tuhan melalui pemakaian uang yang benar gitu di dalam sistem yang seperti ini iya serakah terus pengen cepat kaya memang problem banyak bank bagus kan hancur gara-gara itu yang kemarin beberapa kali misalnya bank-bank lihat ternyata kalau invest di perumahan pensiun di Amerika kemarin kan itu ternyata untungnya gede akhirnya mereka puterin di situ ini tentu apa cara investasi yang cukup rumit saya gak ngerti untuk jelaskan dengan cara yang cukup saya bukan ahlinya tapi intinya adalah bank pun bisa serakah dan akhirnya bank-bank paling kuat perusahaan investasi yang paling kuat juga bisa hancur bisa kolaps makanya meskipun udah ada regulasi kuat ada aturan tetap aja keserakahan sepertinya menemukan jalan untuk mengekspresikan diri jadi keserakahan itu benar-benar bahayalah siapapun entah itu bank entah itu orang profesional yang sudah kelola uang begitu lama atau lembaga keuangan yang sudah lebih dari 100 tahun dianggap hebat dipercaya sama pemerintah bisa jatuh juga makanya itu yang penting si Alkitab menekankan bahwa kita ini bukan untuk cari uang meskipun kita mempertanggungjawabkan keuangan tapi jangan serakah jangan ingin kaya instan instan kaya ini agak keluar pertanyaan sih cuman jadi penasaran soal ini Pak kan setiap orang pasti butuh harus menabung karena dia entah buat apapun itu dia butuh dalam suatu jangka waktu untuk simpan uang tapi bagaimana dengan orang yang punya konsep pola pikir simpan harus sedemikian banyaknya untuk dana darurat di satu sisi kita sama-sama tahu bahwa simpan uang ditumpuk itu gak akan bikin manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak karena uang itu alat tukar tapi di sisi lain kita juga harus menabung dalam artian menyimpan uang menyimpan uang itu Pak makanya ada bank kan kita simpan uang di bank lalu dia yang urusin soal diputerin kita tahunya uang kita aman nabung kan itu gak harus ini loh gak harus kita jadi investor semua kalau gak celaka siapa yang bisa kerjain apa-apa kalau kita bukan profesional investor mana bisa kita hitung perusahaan mana yang akan untung kemudian invest duit musik kemana habis waktu Yong-Yong gak akan ke proyek misalnya Kak Feby gak akan lati kur karena sibuk sama investasi jadinya kan kan gak mungkin nah jadi ya kita mau gak mau harus lihat panggilan kita apa dan ya sudah untuk hal keuangan kita serahkan ke yang memang bertugas disitu kali ya jadi bukan kita yang harus mikirin gimana uang kita diputer untuk masyarakat mungkin ini ya menyambung sedikit mungkin maksudnya seperti ini ya apa ya kalau sekarang-sekarang ini ya mungkin sering di apa ya maksudnya ada nasihat ya seperti ya katakanlah kebutuhan-kebutuhan tertentu ya waktu kita masuk dewasa yang biasa saya belakangan ini sebagai orang yang mulai mau masuk dunia kerja dikatakan mulailah nabung untuk rumah ya kalau kendaraan gak terlalu sih rumah gitu atau menabung ya misalnya mungkin ya masuk usia pertikahan gitu menabung pendidikan sangat wah besar kan ya dan lain-lain jadi mungkin lebih bagaimana pak kalau apa bijaksana dalam misalnya menyisikan uang babung dan lain-lain itu apakah kita sampai oh apa ya sekarang ini banting tulang lalu itu sangat tanda petik melarat saya melebih-lebihkan melarat maksudnya wah sangat hemat sekali wah uang saya begitu banyak saya kumpulkan atau bagaimana pak bijaksana masing-masing ada yang agak lebih royal pakai uang ada yang lebih ketat mungkin yang lebih royal mesti berteman sama yang lebih ketat supaya ada belajar sedikit hemat uang terus yang terlalu khawatir dan simpan uang juga mungkin sekali-sekali bolehlah traktir diri gitu misalnya ya seimbang lah ya makanya perlu dalam persahabatan kita ada orang yang agak royal ada orang yang pelit memang gak ada prinsip sih Tuhan bilang harus gimana apakah semua orang harus benar-benar irit sampai satu sen pun gak boleh boros ya mungkin gak sampai ke situ sih cuma kita juga kadang-kadang kan cenderung untuk kasih izin ke diri kita tuh kan gak boleh terlalu irit-irit padahal memang kita mentalnya boros gitu mungkin perlu belajar ke yang lebih irit gitu kali ya tapi menabung itu pasti perlu gak bisa saya ingat sesi Pak Robin ketika di kelas pre-marital dia bilang saya sendiri jadi dia maksudnya Pak Robin sendiri sadar betapa pentingnya konsistensi bukan gedenya nabung konsistensi terus tabung meskipun kecil-kecil ih ternyata terkumpul bisa gede bisa banyak pada akhirnya itu yang kadang-kadang kita gak sadar jadi ya tetap lah memikirkan masa depan ya pasti bagian dari tanggung jawab Kristen kita sih oke Pak Jimmy kalau dari Kafebi masih ada tambahan gak atau mau tanya apa gak udah cukup sih dari aku buat teman-teman semua di Jumat depan tanggal tanggal 2 iya di tanggal 2 as usual kita akan ada PR Remaja dan melanjutkan seri dari 10 Hukum Taurat tema Remaja Jumat depan adalah adakah kebohongan yang baik posternya ditunggu dan sekali lagi jangan lupa buat ikutin ya teman-teman biar genap gitu satu seri 10 Hukum Taurat bicara apa aja sih artinya kemana sih jangan-jangan nanti kalau misalnya dikurangin 2 poin gitu hidup jadi kurang komplit nanti Hukumnya oke gak kerasa kita udah ngobrol lumayan lama nih Pak Jimmy, Kafebi, dan Kamanuel kayaknya cukup sampai disini kali ya QNEPR Remaja kita boleh minta untuk Pak Jimmy tutup kita dalam doa mari kita berdoa kami menyerahkan setiap kami termasuk saudara-saudara kami yang bertanya supaya Tuhan yang pertajam jawaban kami dan diskusi kami kami bersyukur karena Tuhan rela memakai kami untuk perbagian dalam pembicaraan kami tapi kami mohon supaya Tuhan juga yang sempurnakan apa yang kami sudah bahas sehingga setiap orang yang merindukan jawaban benar-benar dibimbing oleh Tuhan terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin sampai jumpa teman-teman semua thank you terima kasih Kak Young-Yong juga Kak Manuel Kak Young-Yong Kak Febi Tuhan berkati